Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya juga akan membahas soal Mesin cuci Khususnya kemarin saya beli mesin cuci Satu tabung dengan harga murah meriah Yang lagi apa ya Lagi banyak dicari orang Untuk anak kos itu sangat cocok sekali Yaitu mesin cuci satu tabung Bisa mencuci bisa mengeringkan Dengan tabung mengering bisa dilepas dan dipasang Secara manual Nah ini cukup Cukup menggelikan Karena ini tergolong mesin cuci baru Dan disitu juga spare partnya Belum banyak yang menjual Nah kemarin Saya sudah membeli Mesin cuci dengan merek Denpo Langsung saja tipenya DW03 Nah itu kemarin Ada masalah trouble Di bagian dinamo Dinamo nya itu kemarin Tidak nyala ketika dipakai Cuma berdengung setelah saya ganti kapasitor Ternyata bukan kapasitornya Dan akhirnya saya bawa ke tukang Apa ya Ke toko Teknik Ke toko alat-alat dinamo ya Itu saya bawa ke sana Kemudian dicek Dan kata penjualnya Itu dinamo nya Konflat Jadi tidak bisa digunakan lagi Nah Akhirnya saya harusnya Ganti dinamo Dan setelah dicari-cari Dinamo nya ini adalah Tipe XD Ini ya Tipe XD Ini dinamo mesin cuci Akhirnya dinamo mencuci Bisa bolak-balik Putar kanan Putar kiri Muternya itu Nah itu Kebanyakan Ukuran yang sama Dengan bentuk yang hampir sama Itu adalah Dinamo pengering Untuk mesin cuci Dua tabung Nah karena ini mesin satu tabung Dan dinamo nya itu sama Bentuknya Dalam artian Bentuk Mesin dinamo pengering Itu sama dengan Dinamo Mencuci Milik saya Yang kecil itu Maka Dengan sangat Berat hati Tidak Bisa digunakan Atau tidak ada Spare part yang menjual Nah Dengan cara lain Harusnya Akhirnya saya Ada solusi Yaitu Ada pilihan Dinamo yang Ukuran sama Kemudian Dudukannya berbeda Tapi panjang As nya itu Juga berbeda Nah akhirnya Kita ambil kesepakatan Dengan penjual Disitu ada teknisi juga Bahwasannya Saya beli Dinamo nya Kemudian Saya minta Sekalian Dibongkar Kemudian Saya ambil Sepul nya Kemudian Saya masukkan Ke dinamo saya Dan sepul yang punya Saya mati Saya lepas Jadi saya Apa ya Dalam arti lain Bisa Dengan kata lain adalah Servis sepul Atau sepul ulang Atau bahkan Kita bisa beli langsung Kemudian kita pasang Nah Kalau kita beli langsung Itu memang harganya Lebih mahal 200 lebih Nah mungkin Kalau kita Ketukan dinamo Nyepul saja Itu mungkin Di bawah 200 ribu Sudah Kita terima beres Nah Sedikit Maaf Nah sedikit Cerita Yang dinamo saya Yang awalnya itu Sebesar Dayanya itu Sebesar 80 Watt Dan kemarin Setelah Muter-muter Akhirnya dapat Yang sama itu Cuma beda dudukan Saja Dan beda as Akhirnya Saya juga dapat Dinamo yang Sepul Atau Tembaganya itu Dengan tipe XD Yaitu lebih besar Lebih tebal Dan Dayanya Dan Dayanya juga Lebih besar Yaitu yang Kemarin dari 80 Watt Saya dapat Saya pasang Latu Sebesar 135 Watt Dengan artian Nah ini Dengan daya Yang lebih besar Maka akan Menimbulkan Daya putar Yang lebih Cepat juga Maka ini juga Tergolong Kita sedang Mengupgrade Mesin cuci Kita secara Tidak langsung Dari yang Pelan Mungkin Muternya itu Standar Standar Pabrik Yang 80 Watt Kemudian Saya ganti Menggunakan Yang 135 Watt Maka Daya putarnya Lebih cepat Nah itu Jadi Video ini Mungkin berisi Soal Mengatasi Bagaimana kita Mengalami Trouble Bagian mesin Cuci Dinamo Yang kecil Satu tabung Itu Biasanya Itu Belum ada Separpart Yang beredar Baik itu Untuk Yang bentuk Universal Ataupun Yang apa Karena ini Memang Tergolong Baru Jadi untuk Separpartnya Mungkin Belum Begitu Banyak Menyebar Sampai Ke Pelosok Nah Kebetulan Rumah saya Itu Pelosokan Oke Lanjut Selain video Tentang Mengganti Atau Mengatasi Masalah Pada Dinamo Ternyata Video ini Juga Berisi Tentang Kita Bagaimana Mengupgrade Mesin cuci Kita Itu Lebih Kencang Khususnya Mesin cuci Satu Tabung Yang Kecil Yang Apa ya Yang Yang kecil Yang Seperti Bersanya Itu Pakainya Denpo Ada juga Merk lain Yang itu Mito Yang Biasanya Itu Iklannya Itu Raminya Itu Ini Cocok Untuk Anak Kos Oke Terima kasih Begitu Semoga Video ini Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh